Intro Ustaz Yusuf Mansur benarkan Syekh Ali Jabber meninggal dunia inalilahi wa inailahi rajin Kabar duka datang dari ulama besar Indonesia Syekh Ali Jabber pagi ini, Kamis, tanggal 14 Januari 2021, dikabarkan meninggal dunia Kabar ini beredar di kalangan awak media pagi ini Syekh Ali Jabber meninggal dunia di RSYRC Jakarta pagi ini pukul 9 waktu Indonesia Barat Ketua Yayasan Syekh Ali Jabber, Habib Abdurrahman, yang dikonfirmasi media membenarkan hal tersebut Syekh Ali Jabber sebelumnya menjalani perawatan intensif setelah dinyatakan positif COVID-19 Sebelumnya, kondisinya sempat dikabarkan membaik beberapa waktu lalu Dai kondang Syekh Ali Jabber meninggal dunia Kabar duka ini disampaikan langsung oleh Ustaz Yusuf Mansur lewat postingan di Instagram Ustaz Yusuf Mansur membenarkan kabar yang menyebutkan Syekh Ali Jabber telah wafat Benar Syekh Ali Jabber wafat pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat Tulis Ustaz Yusuf Mansur, Kamis, tanggal 14 Januari 2021 Syekh Ali Jabber yang sebelumnya positif Corona, telah dinyatakan negatif sebelum wafat pagi tadi Sudah dalam keadaan negatif COVID-19 di RS Yarsi Cempaka Putih Innalilahi wa inna ilaihi rejiun, tutur Ustaz Yusuf Mansur Syekh Ali Jabber diketahui meninggal dunia pada Kamis, tanggal 14 Januari 2021 Pagi di rumah sakit Yarsi Jakarta Pusat Ketika saya di Lombok ini, saya jauh lebih merasa nyaman Karena ada cerita ini aja maaf sekalian Bertama saya berjual di Indonesia memang di Lombok Anak saya lahir Lombok Salah satu kakek saya meninggal, mati Syahid Karena lawan jajah Jepang di Lombok Bahkan salah satu kakek, ayah dari ibu saya sendiri Termasuk dia juga kelahiran di Indonesia, di Bumi Ayu Dan juga adiknya Juga kelahiran Lombok Jadi hubungan saya dengan Lombok, bahkan saya bercita-cita Ya Allah, walaupun saya memilih dan memohon meninggal di Medina Tapi kalau Ya Allah, kalau saya ditetapkan meninggal di Indonesia Mohon saya mau dimakamkan di Lombok Lombok termasuk pulau kesayangan saya Makanya saya tadi sampaikan ke Pak Kanwil Menjadi insya Allah rencana kami bersama Pak Kapulda, Pak Brimuf Untuk kita ke depan Insya Allah Memimpin dan membina anak-anak Lombok ini Menjadi calon Hafiz Hafiza Untuk acara Hafiz Indonesia di RCTI Karena saya sebagai juri di Hafiz Indonesia Kadang jujur saja sedih Ketika melihat banyak dari daerah-daerah setiap tahun Ada dari mana saja Tapi termasuk dari Lombok yang sangat sedikit Walaupun Alhamdulillah Tahun 2014 Bernah dari Bima Yang bernama Fuadi Dapat juara tiga Tapi cita-cita saya Insya Allah Mulai tahun baru Hijriyah Kita insya Allah bersama Pak Kapulda, Pak Brimuf dan Pak Kanwil Kita insya Allah bina anak-anak kita Supaya di acara Hafiz Indonesia di bulan Ramadhan yang akan datang Bukan satu saja yang masuk Di acara Hafiz Indonesia dari Lombok Tapi saya ingin puluhan yang masuk Bahkan cita-cita saya ada juara satu juga dari Lombok Oleh karena itu mari kita sama-sama Bukakan kesempatan Ma'amurkan masjid Polisi Bukan hanya mendorong orang lain ke masjid Tapi dia duluan Kedepan di masjid Apalagi kalau Anggota polisi berkenan membuka Majlis mengaji bersama anak-anak di masjid Ketika kita salat Tidak usah lama-lama Hanya Al-Fatihah saja Alhamdulillah bagus Seorang ulama Menyampaikan 70 tahun Hanya tugasnya menajarkan surat Al-Fatihah Kepada anak-anak Berapa lama? 70 tahun Oleh karena itu ini kesempatan kita beramal salih Anggota polisi menjadi contoh baik Bukan karena menunggu dihargai Menunggu dipuji oleh manusia Tidak usah berduli apa kata mereka Tapi anda berduli kepada dirimu sendiri Bagaimana hati ini menjadi tulus ikhlas karena Allah Kalau sudah jadi karena Allah Yakin Manusia akan mempujimu Manusia akan menduakanmu Walaupun itu bukan keinginan kita Walaupun kita tidak pernah minta Sama manusia mempuji kita Karena hati kita karena Allah Tulus karena Allah Dan kita berusaha memberi yang terbaik Sesuai kemampuan Alhamdulillah Jemaah sekalian di dalam Islam Tidak ada yang susah Tidak ada yang berat Sesuai kemampuan Ada yang mampu dari segi pelayanan Ada yang mampu polisi menajarkan anak-anak suratul fatiha Ada orang polisi yang mampu menajarkan anak cara wudhu yang benar Ada polisi yang bisa membawa anak supaya berbakti baik sama orang tua Masing-masing memberi yang terbaik Tidak harus menjadi sempurna Dan kita manusia pasti tidak terlepas dari kekurangan Tapi kalau kita selalu bersamaan Ulama Polisi Bejabat Dan masyarakat Kita bersatu Saya yakin Insya Allah Intibai kedepan Akan menjadi provinsi yang terbaik Damai dan mahmur Karena Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku sekalian Innalillah Wa inna ilaihi roji'un Telah wafat Guru kita Seorang ulama yang insya Allah soleh Berilmu Berjuang Wafat pada hari ini Jam 8.30 Dari informasi yang saya dapatkan Yaitu Syekh Ali Jaber Allah magfirlahu Warhamhu wa'afihi wa fu'anhu Ya Allah ampuni seluruh dosanya Limpahi dengan rohmatmu Ya Allah Terima semua kebaikannya Lapangkan kuburnya Jadikan hamba yang benar-benar Benar-benar Kujamu Di alam baza Ringankan Ya Umal Hisam Jadikan menjadi hamba yang Kujamu di sorgamu Ya Rahman Rahim Amin Ya Rabbil Alamin Sahabatku sekalian Doakan yang banyak Beliau wafat di rumah sakit IRC Dan mudah-mudahan Anda waktu bisa Berjumpa Dan Mengantarkan beliau Hak seorang muslim Kepada muslim Yang tetap sesuai dengan Protokol kesehatan Berbanyak doa Untuk beliau Beliau orang baik Orang soleh Insya Allah Banyak jasanya Untuk agama Banyak jasanya Untuk umat Semoga kita bisa Berjumpa dengan beliau Kelak di sorgam Dan beliau pun bisa Berjumpa dengan Kekasihnya Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Terima kasih sahabatku yang baik Mohon maaf Mohon doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton